ngurga batak adalah warisan selamat datang pada video kali ini saya menampilkan cara pembuatan dan juga pewarnaan ngurga batak untuk melakukan pengecatan atau pewarnaan ngurga terima kasih pertama kita berikan warna putih sebuah pengecat dasar untuk gurga dan juga untuk handor atau garis putih pada gurga batak gurga batak ini memiliki 3 warna yang pertama warna putih merah dan hitam jadi ini adalah proses pewarnaan tahap pertama dan kita harus melakukan pengecatan 1-2 kali agar warna putih pada media semen atau tembok ini merata supaya warna yang akan kita berikan untuk tahap keduanya tampak lebih bagus garis putih pada gurga batak disebut ador yaitu untuk warna putih nah untuk yang terlihat pada lubang yang mengikuti ador gurga itu disebut lupak untuk warna merah dan untuk warna hitam kita buat kita sebut dia namanya dasaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 cepatnya besar matahari hai 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 seri perkembangannya zaman sekarang ini burga Batak sudah sering dibuat sebagai hiasan rumah bukan hanya untuk rumah Batak saja ya sebagai penampah hiasan ruang tamu teras juga bergabung-gabunga sudah sering digunakan pada perbedaan lemari hijau 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 jadi apabila ada saudara-saudara yang berminat untuk memperkerja Batak bisa menghubungi kami nah ini adalah tak pertama pengecatan warna merah pada lubang merah yang disebut dengan lubang untuk warna tiang dan rasang warna tiang kita berikan warna gelap atau warna hitam kecil lagi menggambarkan warna kayu pokok itulah warna kayu gelap menambahkan keras dan untuk rasanya kita berikan sedikit lebih mudah dari warna tiang ini adalah pengecatan warna merah terlihat jelas badan warna merah mengikuti suhu dan influenza mereka juga melihat tiga-tiga pas米 menambah karena selamat ketika terse Crimean gerak pas drama nih, ia juga wanita terkilia yang melihat tidak hanya pernah dua mut dua ini adalah pengurangan singa-singanya Biasa ditentukan sebagai dinding beton rumah batak dan kepercayaan tetap mengutakan bahwa gana-ganaan rupa dan ini adalah menggambarkan siapa kunjung hai 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 pihak hai 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 air toh kinawajibur di kenapa lain hai 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 di rumah maka lagi saya menemukan nama waktu masara jadi kita 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 menghitung ini ini sonari masih dibahas nggak kalah sih masih masih angkutan ini ada uji ada uji ada uji luar apalagi i di dalam guna watak sebenarnya tidak ada warna tambahan selain dari ketiga warna tersebut jadi ini adalah warna orange ini merupakan hanya sebagai warna tambahan atau permintaan dari yang punya tubuh tersebut ini hanya untuk mengisi terima kasih 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 ini adalah tampak depan atau wajah dari itu terima kasih yang mengumparkan rumah batak terlihat jelas ya motif dari burga balap tersebut selamat menikmati nah ini merupakan penisian terakhir dimana pada panel atau bagian-bagian rumah batak kita sudah mengisi ornamen tertentu karena dalam penisian rumah batak juga punya aturan-aturan tertentu contoh burga deke-dke itu diletakkan pada bagian padindingan burga ikon-ikon diletakkan pada hiasan tepi nah seperti ini ini adalah burga ikon-ikon dengan namanya namanya sering disebut obun merahehe makanya adalah untuk ikon-ikon obun merahehe misalkan hiasan tepi ya oke baik saya kira seperti itulah tampilan daripada pekerjaan kita ada tutur penjelasan yang kurang baik saya harap kita bisa saling menikmati ini nah sekian video yang saya buatkan terima kasih selamat menonton dan jangan lupa like video ini agar kami lebih semangat untuk melanjutkan membuat video tentang burga batak salam hangat dari kami anak muda penerus berayangan daya batak toba horace 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 horace